Saya kira itu Pak Ketua, tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT, saran saya Pak evaluasi tiadakan itu Pak, itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak, 50 juta loh Pak, 80 juta, saya punya buktinya nanti saya kirim, saya print bahkan, 80 ada nih komunikasi telepon, kamu mau gak 50 juta, kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak, itu orang tua umur 48 tahun Pak, ibu-ibu, bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua, makasih. Selamat datang di channel ASN Amawak. Ketemu kita disini Pak. Saya tanya nginap dimana, di tempat keluarga. Sebagian teman-teman, urunan Pak, kasih di penginapan Hotel Melati. Coba Pak, ini bagaimana Saudara Menteri? Kita tahulah, Saudara Menteri, Kepala BKN, teman-teman lain, memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak, saya sudah cek, tidak pernah turun dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak. Coba, pernah turun kemana, coba saya mau tahu. Gak pernah turun Pak, hanya terima berita saja, terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak, bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak. Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu, menerima uang 50 juta Pak. Ini Saudara Menteri hanya dengan modal SKTT, maka evaluasi Pak SKTT itu, gak ada gunanya itu Pak. Walaupun alasan Saudara Menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu yang mereka. Mereka tidak tahu Pak, ini kan penyebab honorer itu kanlah mereka semua. Angkat tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu Pak. Tapi dengan munculnya Saudara Menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer, ampun-ampun semua Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT, ini lagi Pak. Begitu Pak Saudara Menteri, ini bagaimana nih? SKTT ini. Masih bertahan tuh SKTT, mereka masih mengatakan ini SKTT ini. Begitu Pak. Dengan gagah berani Pak. Kalah Pak. Suratidara Menteri itu Pak. Dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasian para guru-guru itu. Kasian para nakas itu kasian Pak. Kasian Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan? Coba dicek lah ke langkat Pak. Di langkat itu butuh hampir setiap minggu mereka demo ke polda itu Pak. Coba lah mungkin Pak Menteri punya tim di sini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka. Tanya masalahnya apa Pak. Belum tenaga tendik. Banyak Pak. Belum OB yang kita bilang paru waktu. Penuh waktu. Mereka menunggu terus-menunggu terus. Iya kan? Ini bagaimana? Sedara Menteri, Kepala BKN. Kemarin kita ke Surabaya. Saya tanyakan. Ini kan semua sistem komputerize. Dari mana alatnya sewa? Saya bilang bagaimana kita menjamin laptop sewa itu bersih. Dari mana kita bisa jamin Pak? Kan kita kan bisa jamin Pak. Itu kan bisa saja konek kemana-mana Pak. Iya kan? Kepala BKN sana bilang, Kandek sana sudah clear and clean. Bagaimana bisa betul-betul clear and clean? Makanya muncul joki Pak. Makanya muncul sol sudah bocor. Ya dari situ Pak muncul. Jadi kita jangan terlalu bersemangat mengatakan reformasi. Apa yang reformasi Pak? Enggak ada itu reformasinya Pak. Kita tahulah semangat Pak Menteri, semangat teman-teman semua. Reformasi. Tapi kan fakta di lapangan. Bukan reformasi Pak. Reformasi semakin tidak benar. Begitu Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri, yang pertama, jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi Pak. Kalau kita bisa reformasi, seperti kata Pak Ketua tadi Pak. Ini enggak tertampung semua Pak, sekian juta ini Pak. Mereka bilang Pak, enggak ada formasi bagi kami Pak. Loh, kok bisa begitu? Pak, ini faktanya Pak. WPR sekarang sudah jadi guru Pak. Enggak pernah jadi guru dia. Iya kan? Ini sederhana Menteri, bagaimana menyikapi ini? 2,3 juta menjadi 1,7 juta. Ini enggak waktu cepat Pak. Iya kan? Nah, sampai sekarang Pak, belum ada komunikasi antara Kemen Pan-RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan enggak ada jawaban Pak. Anggaran kan Pak? Masalahnya anggaran Pak. Kan anggaran masalahnya Pak. Udahlah, kita buka-bukaan Pak. Kita ini DPR juga, tidak hanya duduk di sini Pak, kita cek juga. Ya kan BPKP mengatakan enggak anggaran BPKP. Begitu enggak, Saudara Menteri? Saudara Menteri begitu enggak? BPKP mengatakan enggak anggaran-nggaran. Begitu enggak Pak? Anggaran Pak. Gitu. Jadi kalau ini tidak diaudit Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasian yang honorer yang sesungguhnya Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke Kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya, MPP Pak, mati pelan-pelan. Ini Pak, ini perlu Pak. Ini saya bicara begini, biar rakyat dengar semua ini Pak. Biar kami DPR enggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan Pak. Di asahan juga begitu. Di dairi juga begitu Pak. Jadi masih banyak nih benahi Pak. Sistem tes itu benahi. CAT itu benahi Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih, sementara yang kita pinjam enggak bersih Pak? Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan tradisional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Tentu kan itu lelang Pak. Lelang kan? Lelang itu atau sendiri Pak? Bagaimana cerita yang lelang itu Pak? Masalah joki juga belum selesai Pak. Masih ada juga joki Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan berikan sanksi? Kalau saya bilang pidana akan Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja Pak. Pidan akan selesai. ini Pak. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN, bisa melihat itu adalah orang sesengguhnya. Namanya si Amir. Dia kembar. Yang datang si Amur Pak. Bagaimana ceritanya Pak? Katanya fingerprint. Kalau enggak apa itu? Face apa namanya? Saya lupa namanya itu. Iya kan? SDM-nya siap enggak untuk itu Pak? Kadang melihat, oh iya, lihat foto sama aja. Pak kembar Pak. Ini bagaimana nih? Saya kira itu Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer SKTT. Saran saya Pak, evaluasi tiadakan tuh Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih, komunikasi telepon, kamu mau enggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, Ibu-Ibu. Bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua. Makasih. Itu kasus besar. Saya sampai lapor koordinasi sama BKN, sama Bu Ima, saya koordinasi. Itu kepala dinasinya sudah ditangkep. Kepala BKD-nya sudah ditangkep. Itu orang-orang yang sama sekali tidak pantas menjadi guru itu malah bisa lolos jadi guru. Ada salah seorang peserta tes itu yang sebetulnya selama ini dia bekerja di bank muamalat. Eh, tiba-tiba jadi guru. Ada lagi yang pegawai asuransi, swasta, tiba-tiba menjadi guru. Ada lagi adik istrinya Pak Bupati yang tidak pernah sama sekali jadi honor. Ikut tes dengan SKTT menang. Padahal CAT-nya sangat rendah, tetapi begitu di SKTT, angkanya melonjak. SKTT itu nilainya antara 1 sampai 15. Yang lolos dikasih 15, yang tidak lolos dikasih 1. Itu angka mati. Gak ada misalnya angka 10, angka 12, gak ada. Hasil tesnya itu saya lihat semua, laporan yang masuk ke saya, datanya ada sama saya. Itu angkanya 1 atau 15. SKTT itu. Nah, orang yang CAT-nya 570, dengan angka SKTT 1 jadi gak lolos. Orang yang CAT-nya 270, dengan angka 15 jadi lolos. Ini luar biasa. Jadi ini di lapangan itu luar biasa. Kalau yang disampaikan Pak Juni Mertadi 50 sampai 60 juta, itu beneran adanya. 50, 60, 80. Kalau NAKES itu 80 juta, karena NAKES itu 60 juta, kalau Guru itu 50 juta. Jadi ini saya sudah, sebetulnya waktu itu, waktu dengan BKN Regional Medan, atau Regional Sumatera Utara, kita sudah sampaikan, pada saat itu saya bersama Pak Juni Mert dan kawan-kawan, sedang kunker ke sana, kebetulan ada tes waktu itu. Kita sudah sampaikan, tolong diperiksa. Bukan hanya soal masalah joki, tetapi ini praktek-praktek ini. Yang seperti ini. Terus yang kedua, mengenai pengangkatan baru. Tadi disampaikan data 2,3 juta, sudah diangkat sebagian, sehingga sisa 1,7 juta. Pak Menteri mungkin tidak tahu, tapi saya sudah laporkan kepada BKN Regional Sumatera Utara, sudah saya sampaikan, tolong kunjungi kantor-kantor bupati di daerah saya itu. Kalau bisa datang hari Senin, pas apel pagi, nanti kelihatan, yang baju putih itu adalah tenaga honorer. Yang baju coklat, itu adalah tenaga ASN, atau P3K yang sudah diangkat. Coba perhatikan, di kabupaten-kabupaten tersebut, itu yang absen, yang apel pagi itu, tenaga honorer ini masih ribuan. Waktu itu saya sampaikan, Pak Juniwar, waktu kita ke Medan, saya sampaikan kepada regional, tolong ke sana. Kenapa? Apa yang terjadi? Ketika terjadi seleksi, baik itu 2021, 2022, 2023, setelah sebagian terpilih menjadi P3K, formasi yang sebelumnya, sehonorer itu diisi kembali oleh pejabat daerahnya. Ketika kita tanya, dari mana anggarannya? Kan masih ada anggarannya. Anggaran sisa, yang sekarang sudah ditanggung oleh negara, dari pusat, untuk P3K yang sudah terangkat. Nah yang sekarang ini, dialokasikan lagi. Dan itu juga sumber uang, Pak Menteri. Sama itu. Saya temuin beberapa orang, saya bilang kamu sejak kapan? Baru aja Pak. Baru berapa lama? Baru Agustus kemarin. Bagaimana ceritanya? Padahal kita sudah melarang, pengangkatan, atau Pak Menteri sudah mengeluarkan edaran, tidak ada pengangkatan lagi. Yang terjadi pengangkatan jor-joran. Bahkan yang melaporkan ke saya itu, salah satu inspektur daerah. Saya bilang sama BKN Regional, yang melapor ke saya itu inspektur daerahnya. Sudah saya kasih namanya. Sudah saya kasih nomor teleponnya kepada BKN Regional Sumatera Utara. Tolong diperiksa. Kalau mau sanksi, itu pidana. Seperti kata Pak Ketua tadi, itu bukan hanya zolim. Kalau menurut saya Dracula itu. Menghisap darah itu. Itu orang-orang jual-jual tanah itu Pak. Jual sawah untuk itu. Dan dia hanya gajian sampai Desember. Setelah Januari, Februari gak ada gajian. Itu luar biasa itu. Nanti akan diakal-akali gajiannya dari mana, biaya operasi dan sebagainya. Dan itu seumur-umur akan tergantung terus. Mereka itu. Tolong ini diperiksa. Kemudian, saya baru saja sebelum pemilu kemarin, ditemui oleh Forum Guru Honorer Sumatera Utara. Guru teknis, artinya yang guru SMK ke atas ya. SMA sama SMK. Kalau SD sama SMP kan di kabupaten. Tapi ini SLTA. Masih ada sekitar 8.000 guru di Sumatera Utara yang belum diangkat. Formasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat sedikit. Alasan anggaran. Nah, yang aneh bagi saya, ketika mereka mengangkat sebagai tenaga honorer, kok anggarannya ada? Kok sekarang jadi gak ada anggaran? Nah, ketika mengusulkan formasi, kenapa tidak diusulkan? Kalau betul mereka butuh, saya ulangin. Ketika mereka mengangkat, tentu karena mereka butuh. Tenaga honorer tersebut diangkat ketika itu, tentu karena mereka butuh. Sekarang, kenapa mereka bilang tidak ada formasi? Nah, ini aneh. Aneh Bin Ajaib. 8.000 guru saya, datanya ada sama saya, saya lagi minta datanya, nanti saya mau serahkan sama Pak Menteri atau Pak BKN, silahkan, siapa nanti yang ini. Supaya formasi ini diadakan. Mereka ini sudah pada lulus semua testing. Sudah lulus passing grade. Istilah mereka guru yang sudah lulus passing grade. Tapi gak diangkat-angkat sampai hari ini. Karena formasinya tidak ada. Jatahnya cuma 200, jumlah guru 8.000 orang. Nah, ini kasus di... Ini Sumatera Utara secara keseluruhan, bukan Dapil saya saja. Ini Sumatera Utara secara keseluruhan. Kemudian, yang disampaikan oleh Pak Junimard juga tadi sudah, yaitu mengenai yang belum didata. Sebetulnya ini masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, itu tidak terdata, Pak. Kenapa tidak terdata ketika saya tanya, Pak, karena pendidikan saya tidak memenuhi. Kenapa pendidikanmu tidak memenuhi? Karena saya cuma lulusan SD atau SMP. Lah iyalah orang petugas kebersihan yang lulusan SD, lama saya yang lulusan SMA. Saya belum begitu, toh. Dulu dia diangkat, itu sudah belasan tahun yang lalu, ya pakai ijasa SD. Sekarang kok dia tidak punya kesempatan untuk ikut-ikutan. Tapi tadi Pak Menteri sudah mengatakan, itu sudah disiapkan formasi itu. Sudah dibuat ijasa SD juga bisa, untuk tenaga-tenaga tertentu. Mudah-mudahan itu menyelesaikan masalah. Tetapi dengan demikian, maka masih banyak sekali yang belum terdata, Pak. Kalau sekarang disebutkan 1,7 lagi yang belum terdata, berarti masih banyak yang belum terdata. Karena tidak masuk dalam kategori pendidikan yang tadi itu. Ada yang karena katanya tidak linier. Ada karena apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini banyak sekali kasusnya, sehingga sebetulnya masih banyak sekali yang belum terdata ini. Jadi saya kira, Pak Menteri, yang perlu kita sinkronisasi terlebih dahulu adalah datanya. Data ini, dan ada juga data-data siluman yang baru masuk, dan sebagainya. Ini kita konfirmasi dulu deh. Data ini benar 1,7 atau bagaimana? Nah, kalau betul 1,7 itu sudah by name, by address tadi, pertanyaan saya kepada Pak Kepala BKN, kok bisa orang yang dari Bank Muamalat ikut tes? Padahal kan dia pemberkasan kan harusnya ada dong. Kok bisa orang dari asuransi jiwa bisa masuk ikut tes? Katanya sudah by name, by address. Nah, bagaimana tuh ceritanya tuh? Siapa yang memalsukan? Ya, apakah yang bersangkutan yang memalsukan? Apakah dipasilitasi oleh oknum-oknum di daerah? Dan seterusnya. Dan bagaimana pengecekannya di database-nya BKN atau Menpan RB? Jadi ini masih banyak PR-nya. Saya sepakat dengan Pak Junimar, menurut saya, orang-orang yang sudah mengabdi di atas 5 tahun tersebut, nggak usah dites lagi lah, formasinya saja sediakan. Mau dites apa lagi sih? Kompetensi sudah ada, jelas dia sudah mengajar selama 5 tahun. Mau dites apa lagi? Mau diadu-adu apa lagi? Seolah-olah tidak punya kompetensi. Kan gitu. Nanti ya tugas-tugas Menpan RB untuk mendevelop kompetensi itu, kalau memang kurang. Kan gitu kira-kira. Jadi saya sepakat bahwa tidak ada tes lagi untuk yang 5 tahun ke atas. Yaitu pengangkatan 2018 ke atas itu tidak boleh lagi dites. Karena itu sudah pernah kita bahas di sini, dan itu yang kita minta komitmennya kembali lagi. Saya kira itu dari saya, Pak Menteri. Nanti kalau boleh saya akan kasih data, 8.000 guru di Sumatera Utara, mohon perhatian. Mereka sudah testing, tapi belum diangkat-angkat sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Angku. Pak Madani. Interupsi, Ketua. Silahkan. Setelah Menteri, Kepala BKN. Ini di... Ini, Pak, tolong, Pak. Halaman 27. Saya tadi kelupaan, Pak. Halaman 27. Saya kurang paham juga kalau saya baca ini, Pak. Nanti tolong bisa dijelaskan. Halaman 27, Pak. Poin 27, bukan 87. Halaman ini. 27, 28. Slide 27. Nah, ini, Pak. Larangan pegawai... Larangan mengangkat pegawai non-ASN. Nomor 1, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Poin 2, dalam hal membutuhkan pegawai, PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau PPK setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri PAN-RB. Nomor 3, PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai periode kepimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK sebanyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan Menteri PAN-RB dan Perimbangan Teknis dari Kepala BKN. Nomor 4, PPK yang masih mengangkat tenaga non-ASN, yang masih mengangkat tenaga non-ASN setelah Undang-Undang nomor 2023 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan dan seterusnya. Nah, tolong, Pak, dijelaskan ini. Di atas itu, jadulnya larangan mengangkat pegawai non-ASN. Baik di pusat maupun di daerah. Tetapi di poin 2, poin 3, kok bisa, Pak? Kan itu larangan di atas, Pak. Gitu loh. Ya, poin 1, di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pusat itu siapa, Pak? Kementerian kah? Atau siapa ini, Pak? Pusat ini. Terus jelas, biar nggak bias ini, Pak. Ya, kan sebelum Pak Gauss bertanya, saya sampaikan dulu ini, Pak. Nanti kalau boleh bertanya, lain urusannya ini nanti, Pak. Gitu. Saya tahu, Pak Gauss sudah siap-siap sebenarnya ini. Mengenai ini. Tolong, Pak, nanti, Pak Menteri, ini bisa di-clear kan, Pak. Kalau memang dilarang, larang, Pak. Kan begitu. Ini undang-undang lho, Pak. Perintah undang-undang. Ya, kan? Undang-undang 20.023. Nah, yang terakhir, Pak Menteri ini, ada berita di Nasional Kompas, ya, hari ini. Pemerintah Pusat Susun Aturan yang membolehkan jabatan ESN diisi TNI Polri. Ini termasuk untuk PJ Kepala Daerah? Atau bagaimana, Pak? Ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih. Jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi. Nah, ini mesti dijelaskan juga, Pak. Iya, kan? Saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin, Pak. Itu udah clear di ruangan sini, Pak. Nggak tahu di ruangan luar nanti. Nah, itu, Pak. Tolong nanti dijelaskan nih, Pak, dari Kompas ini, Kompas, Nasional Kompas. Tentang TNI Polri, ya, sedang ditusun. Dan dibolehkan merangkap jabatan ASN. Demikian juga ASN bisa masuk TNI Polri. Kalau secara undang-undang kemarin, boleh, Pak. Tapi kan di sini tidak secara detail dijelaskan. Ini jadi bias di luar beritanya, Pak. Demikian, Ketua. Makasih. Baik. Makasih, Pak.